Halo, selamat datang ke channelku Agak kesel sama diri aku sendiri Jadi aku harap dari video ini Kalian bisa dapat suatu pelajaran Dan jangan mengulangi Kesalahan yang sama lagi Jadi untuk kalian yang penasaran, check it out Jadi aku bakalan ceritain Sesingkat mungkin aja, karena nih ceritanya tuh Panjang banget ya, jadi Pokoknya aku bakalan cerita sesingkat Mungkin, sebrief mungkin Jadi sebenernya intinya Dari cerita ini adalah Aku tuh dulunya tuh pengen kuliah Di Australia Yaitu Ausi ya, dan Keinginan aku ini udah mulai dari Sejak SMA, dan parahnya guys Kan aku tuh pengen kuliah di Ausi Tapi aku tuh gak pernah kayak research Mendalam gitu ya, tentang universitas Yang ada di Australia Sehingga tuh aku cuma terpaku sama Satu universiti doang yang emang aku Pengen masuk, yaitu University of Melbourne Dan kalau mau masuk University of Melbourne Itu harus dari Trinity College Dan waktu itu aku konsultasi Sama agen, sama dekannya Si Trinity ini Dan mereka bilang Kalau nilai aku tuh memadai ya Untuk mendapat scholarship mereka Dan disitu aku tuh kayak Seneng banget Dan aku berharap Aku bisa dapet scholarship Tapi ternyata Ternyata dan ternyata Scholarshipnya tuh disuspend Untuk Indonesia Dan juga beberapa negara lainnya Karena pandemi Dan ya Itulah permulaan Dimana aku Agak stress ya Karena aku gak ada backup plan Aku gak ada plan B Dimana itu salah besar Karena kalian tuh harus punya Plan B Kalau misalnya kalian melakuin sesuatu Gak cuma pergi ke universitas yang kalian mau Tapi dalam segala hal yang kalian lakuin Itu harus ada plan B nya Nah jadi kan aku bingung nih ya Mau ke universitas mana ya Karena Trinity College udah gak bisa lagi Udah pupus harapan aku ya istilahnya Pupus harapan aku ya istilahnya Dan akhirnya agen aku kasih solusi nih Untuk apply ke kampus lain aja Dan inilah list universitas yang udah aku apply Dan memang Universitas-universitas yang ada disini itu Memang potensial untuk dapet beasiswa Dengan nilai aku yang seperti itu Jadi Aku apply ke beberapa universitas yang ada disini Jadi aku bakal mulai aja ya dari yang pertama University of Technology Sydney Dan Biasanya nih dikenal sebagai UTS Dan UTS ini sebenernya memang menarik perhatian aku banget Karena Karena kampusnya itu yang wow banget Dan bangunannya dan segala macem Dan akhirnya pas aku apply Aku dapet scholarship sebanyak 25% Yang Kalau aku hitung-hitung Itu berarti aku dapet sekitar 31.000 Australian Dollar Atau sekitar Tiga ratusan jutaan Empat ratusan jutaan Dan Jujur memang aku seneng ya Dapet 25% Tapi itu masih Belum terlalu cukup lah Bagi aku Dan memang kata agen aku itu 25% ini bisa aku tingkatkan jadi 50% Kalau memang nilai aku bagus nanti disitu Cuma kan itu masih sebuah probabilitas Dan yang kedua ada University of Adelaide Nah Adelaide ini katanya dengan nilai aku ini Bisa dapet scholarship sebanyak 30% Jadi waktu itu aku apply Dan scholarshipnya itu katanya dapet 30% guys Jadi lumayan ya Dan 30% itu adalah sekitar 36.900 Dollar Ya Jadi itu juga sekitaran Empat ratusan jutaan juga Dan ini Yang selanjutnya Yang juga yang terakhir Yang paling Mengesalkan Yaitu Swinburne University of Technology Nah sebenarnya ini pengalaman yang sangat-sangat Bisa dibilang Mengesalkan dan Pokoknya Pokoknya kesel lah ya Istilahnya Jadi aku apply di Swinburne itu Sebenarnya pada saat bulan Juli Dan itu adalah bulan dimana Deadline Scholarship dari S.I.M Yaitu S.I.M itu adalah Universitas yang ada di Singapura Yang sebenarnya pas diskusi sama orangtuaku Orangtuaku tuh lebih memilih Aku untuk ke Singapura sebenarnya Dan Kita tuh sebenarnya udah kayak Design gitu Mau kuliah di S.I.M Nah tapi guys Ya Aku anaknya tuh memang ngotot ya Maafkan saya Memang aku anaknya tuh agak stubborn Dan aku ngotot Aku pengen ke AUSI gitu Jadi aku selalu kayak Tanya ke agen aku Apa sih Universitas yang ada scholarship-nya gitu Dan akhirnya aku apply ke Swinburne Karena kata agen aku mungkin bisa dapet 25% sampai 30% Jadi aku tes apply dengan nilai aku Dan pas aku apply gitu ya Hasilnya tuh masih belum keluar gitu Padahal udah kayak 2 minggu tapi kok gak keluar gitu ya Sementara ini udah bener-bener deket banget sama deadline scholarship-nya S.I.M Yang itu membuat aku menjadi makin stres ya Dan karena memang aku udah diskusi sama orangtua Dan orangtua juga mau akunya tuh ke Singapur Dan akhirnya tuh papa aku sampai kayak memberikan ultimatum Kamu mau ke Singapur atau ke ASA kuliah gitu ya Dan jadi aku langsung kayak mikir Mending aku apply dulu ke S.I.M gitu Untuk jaga-jaga gitu kan Nah tapi masalahnya kalau mau apply ke S.I.M Itu harus bayar guys Pendaftaran Uang pendaftarannya tuh sekitar 400-an dolar waktu itu Yaitu berarti 5 jutaan lah Akhirnya aku apply gitu Dan aku apply untuk S.I.M ini Dan selang beberapa hari itu mungkin kayak 3-4 hari Keluarlah letter of offer dari si Swinburne Ya guys nyesep ya nyesep memang Jadi dapetlah email dari Swinburne Dan yaudah aku buka aja emailnya Buka email terus ada PDF file-nya Yaudah aku buka Congratulations you are offered a place Okay at Swinburne University of Technology Okay masih 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 casual ya Kata-katanya Dan terakhir aku liat di bawahnya You are awarded 50% scholarship And I was like What? 50% guys? Are you serious? Kayak aku bener-bener gak nyangka banget Aku bisa dapet 50% scholarship Dimana kalau kalian S.I.M atau bachelor degree ya Kalau di Australia 50% itu sudah bisa dibilang sangat jarang Jadi aku dapet gitu 50% nya Dan aku kayak seneng banget Tapi di satu sisi aku juga agak bingung nih ya Gimana nih cara ngomongnya ke orang tua aku Karena aku udah sempat apply ke S.I.M gitu Tapi aku mikirnya kayak Mending aku kehilangan 5 juta gitu Uang pendaftaran S.I.M Daripada aku kehilangan beasiswa aku yang 50% di Swinburne gitu ya Akhirnya aku diskusi sama orang tua Tapi ya karena beberapa reasons juga Akhirnya orang tua aku gak setuju aku ke Australia gitu Mungkin karena memang aku juga anak pertama gitu ya Jadi anak cewek juga Dan kebetulan aku punya family di Singapura Jadi orang tua aku tuh lebih memilih aku Untuk ke Singapura Nah untuk yang beasiswa Swinburne ini kan aku dapet 50% ya Dan itu sekitar 47.400 Australian Dollar Atau artinya tuh mungkin 400-an sampai 500-an juta Ya jadi Sebenarnya ini yang paling mengesalkan Yang Swinburne ini Aku kayak mikir dan menyesal Kenapa sih aku gak apply Swinburne dari awal pertama gitu Kenapa aku fokusnya itu cuma ke Trinity Trinity kenapa aku fokusnya itu cuma ke University of Melbourne gitu Padahal University lainnya di Australia tuh juga bagus-bagus gitu Jadi ini jadi pembelajaran untuk aku sendiri Dan kalau mau dibilang menyesal Pasti ada yang menyesal Cuma ini semua juga udah berlalu Dan sebenarnya mungkin aku rasa nih memang takdirnya aku ya Jalannya aku untuk kuliah di Singapura Karena kalau aku gak kuliah di Singapura Mungkin aku gak bakalan ketemu temen-temen aku yang sekarang Aku mungkin juga belum mulai Youtube Dan masih banyak banget hal yang mungkin belum aku lakuin Jadi memang menurut aku ini bisa dibilang sebagai jalan aku juga untuk ke Singapura Nah jadi untuk total scholarship-nya Kalau kita totalkan semuanya ya Dari UTS Dari Adelaide Sama yang terakhir Swinburne Itu sekitar 115.400 dolar Atau sekitar 1 miliar lebih 1 miliar lebih Jadi semua beasiswa itu aku tolak Demi masuk ke SIM Dan di SIM ini aku juga ikut pemilihan scholarship Cuman memang aku kena shortlisted Di tahap terakhir aja Yaitu bagian interview Tapi gagal di babak interview Jadi sebenarnya kalau mau dibilang-bilang Mungkin ini memang jalan aku untuk ke Singapura Jadi aku memang kesel Dan menyesal pastinya Tapi di satu sisi Merasa grateful juga Dan pokoknya bersyukur dengan semua yang aku miliki Karena gak semua orang punya kesempatan yang sama kayak aku Jadi I think that I really need to appreciate this moment This opportunity as well as possible Dan ini juga tips untuk kalian semua Dari pengalaman aku ini Ya mungkin kalian bisa belajar banyak juga ya Dari pengalaman aku ini Jadi kalian tuh harus punya backup plan Atau plan B Dan Every major decision that you make Itu kalian pasti ada melibatkan orang tua kalian juga Walaupun kalian yang kuliah Tapi Ada baiknya kalian tuh diskusi sama orang tua kalian Supaya kalian tahu Keputusannya itu nanti akhirnya gimana Because the one Yang membuat decision itu Bukan cuma kita sendiri Karena memang Orang tua tuh punya Kekhawatiran mereka masing-masing juga Jadi dari pengalaman aku ini Aku belajar banyak banget hal Dan aku harap kalian juga belajar banyak banget Dari aku So thank you for watching Don't forget untuk like, comment, dan juga subscribe I'll see you guys in my next video Stay tuned and bye Bye